Hai Pemberso Foy, kembangkan episode kali ini kita lagi di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tepatnya ada di depan persis RSIJ Cempaka Putih. Nah di belakang aku ini ada resto yang udah cukup terkenal dan juga buka banyak cabang. Yang paling menariknya adalah mereka free refill este manis dan juga free refill nasi. Nah ini nih yang paling dicintai dari para warga. Kita cobain masuk yuk. Nah ini dia Pemberso Foy, makanan yang udah aku pesen. Menu pertama adalah basic, ada nasi, ini paket, paket nasi ayam plus sambal hijau dan juga dapet este manis yang bisa refill. Terus lanjut ada ikan nila, nah ini aku pesennya gak pake nasi karena tips. Ini nasinya udah bisa refill, jadi ini aku pesen ikan nila. Terus yang ini adalah sambal bajak, sambal bajak itu kayak terasi gitu deh. Lengkap dengan sayuran dan lalapan. Dan ini dia, gak lengkap kalau makan nasi ayam ini gak pake kol goreng dan juga sama ini nih kulit gorengnya. Lengkap dengan sambal bajak. Plus, sayur asemnya gila. Ini warnanya oren banget. Wah ini, oh ada terongnya. Ini ada jagung, terus labu siang. Nah ini baru nih, sayur asem. Wah, cobain dulu deh ini. Aku kaget karena pedes. Ini oke. Gila, ini segar banget warnanya. Best. Best, best. Kita cobain menu pertama nih. Ayamnya ayam paha. Kayak lumayan gede, tapi... Wah... Juicy. Kita coba sama sambalnya. Sambalnya tuh yang hati-hati. Eh, pedes. Sumpah ini pedes. Wah, gila ini sambalnya enak banget. Dia tuh gak yang terlalu keasinan. Pedesnya oke. Teksturnya juga lumayan oke. Wangi. Coba pake nasi. Hmm. Hmm. Karena aku suka pedes. Jadi ini pake nasi tuh oke gitu loh. Gak terlalu asin. Pedesnya oke. Wangi banget. Cusak. Hmm. Teksturnya ayamnya sendiri juga enak banget. Jadi dia tuh kayak dibumbu kuning, digoreng. Matangnya merata tuh sampai ke dalam. Gak ada darah. Cantik. Crispy juga. Hmm. Paket nasi itu harganya 27 ribu. Berarti sama pajak kurang lebih 29 ribu. Ini udah worth it banget. Bisa nambah es yang manis sama juga nasi. Best. Wah. Ditambah sayur asumnya seger banget. Wah. Best. Eh ini pedes sih. Sayur asumnya juga pedes. Wah. Sedep banget. Kayak sayur asumnya tuh gak nanggung-nanggung gitu loh. Bikin rasa yang asemnya. Gurih. Sama. Pedes. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati ya Pemirsa Foy. Wah. Pantes ya rame. Sambel aja enak banget. Oh. Mungkin yang disayangkannya adalah sambel ini gak refill. Harga cabai lumayan ya Shay. Jadi cukup di refill. Teh sama nasinya aja. Ini udah cukup rame kok. Ini aja jam makan siang. Ini lumayan penuh seatingnya. Lanjut. Nah. Ini meskipun jahat. Kamu enak tapi jahat. Nah. Kalo goreng. Kita cobain sama sambel bajaknya alias sambel terasinya. Merah warnanya. Hmm. Ini dia lebih ada manis. Asin. Ya. Aromata rasinya dapet banget. Oke sih ini gak fail. Sambel ya. Untuk kulit gorengnya sendiri harga Rp15.000. Belum sama pajak. Dapetnya lumayan banyak. Dan ini dia garing banget. Tuh. Garing banget. Hmm. Pantes jadi favorit. Garingnya oke. Jadi bener-bener kulit semua gitu loh. Gak pake tepung-tepung. Tapi sedikit aja. Apa ini? Telur ya? Kayaknya dikasih telur deh. Jadi emang. Ini pure. Kulit yang di bagian paha ini nih. Yang di bagian tadi paha atasnya. Oke. Cheers. Gila ini lengkap banget rasanya. Olek. sumpah ya ini sayur asam yang kayaknya paling oke banget rasanya bener-bener kayak rumahan banget selama aku nyobain di restoran-restoran di luar ya sedap parah nggak bisa berkata-kata oke sekarang kita lanjut ini dia bintang utamanya cantik banget warnanya caramelized ini kita pesen juga dengan sambal bajak waaah hmm ikan nilainya wangi banget nggak ada rasa bau-bau lumpur gitu terus bumbu ini juga belum bener-bener rumahan kayak yang pakai bumbu kuning anak-anak dagingnya lembut terus durinya tuh nah ini tipikal kalau emang ikan nila gampangnya adalah durinya jarang hmm juara wah ini cocok sih semua sambal untuk ikan mau sambal hijau mau sambal merah sambal bajak oke hmm hmm wangi banget hmm hmm wah enak Best, best, best Tapi ini yang menarik adalah Baru aku temuin sayur asem Ini pake terong Ini masih cocok aja Wah Enak banget Overall Untuk makanannya Pantesan rame Nyajiinnya kayak gini kok Jadi biarpun sambalnya ini gak refill Tapi dia dateng tuh tadi penuh segini nih Penuh segini Jadi udah gitu datengnya pedes banget Untuk yang sambal hijau Tapi untuk sambal bajak ini Masih agak sedikit manis Jadi kalo misalnya kalian gak begitu suka manis Cobain yang sambal bajak Tapi kalo mau cobain Spesialnya dari ayam cabai hijau mas handy ini Nah Kayaknya ini pedes banget Oke Terus juga dari setiap sajiannya tuh kayak Pas Gak terlalu berlebihan Gak terlalu kurang rasanya Jadi kayak Oke Sama ini nih Siapa yang gak mau coba Kalo misalkan dateng ke resto Minumannya refill Free sepuasnya Este manis Este manis juga refill Makanya kalo kalian penasaran Coba aja dateng kesini Cari di google maps Namanya ayam cabai hijau mas handy Tepatnya ada di depan RSIJ cempaka putih Nah dan cobain Varian-varian menunya Gak cuma ada ayam Ada juga bebek Tapi lagi non available Nah nanti kalo misalnya kalian mau cobain kesini Coba pesen Dan juga ada ikan lele Sama sayur Oh sop ceker Nah itu kayaknya menarik banget sih Sama sambalnya ini Kalian juga harus wajib-wajib-wajib cobain Tapi kalo emang gak suka pedes Don't worry Ini sambal bajaknya gak begitu pedes Dan ada kecap juga So segitu aja Menurut kalian Gimana makanan yang udah aku cobain Yang menurut kalian ini menarik Apetite kalian Coba komen di bawah Dan kalo misalnya kalian ada rekomendasi tempat makan lainnya Juga boleh tulis di kolom komentar So segitu aja Sampai jumpa di episode KMK berikutnya Bye Sampai jumpa di episode KMK Terima kasih telah menonton!